Intro Hai apa kabar ketemu lagi guys di channel Environment Institute melalui podcast lingkungan Enviro Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pembangunan rendah karbon Jadi sebenarnya pembangunan rendah karbon itu punya dua hal ya Yang pertama pembangunan itu sendiri dan yang kedua adalah rendah karbon Jadi pembangunan itu adalah upaya untuk mencapai berbagai perbaikan aspek-aspek kehidupan seseorang manusia gitu ya Namun caranya adalah dengan rendah karbon Jadi kalau kita ingin meningkatkan kehidupan kita, kualitas kehidupan manusia, masyarakat Contohnya pendidikannya makin baik, kemudian pendapatannya makin baik, kesehatannya makin baik, itu antara lain ya Nah tapi bagaimana cara bisa mencapai hal itu dengan rendah karbon gitu ya Jadi rendah karbon itu artinya adalah emisinya atau pencemaran udara karena penggunaan berbagai hal Antara lain BBM ya bahan bakar, fosil Jadi contohnya kalau industri ini kita menggunakan listrik, listrik kan perlu kita untuk belajar, untuk bekerja Kemudian juga apa namanya untuk menjaga kesehatan kita perlu penerangan, perlu listrik, perlu energi Dan kita menggunakan antara lain seperti batu bara Nah pembangunan rendah karbon bagaimana bisa menghasilkan listrik, energi dengan emisi yang rendah Jadi apa tadinya menggunakan, hanya dengan menggunakan batu bara kita mengembangkan dengan angin, kemudian dengan energi matahari dan seterusnya Jadi itu antara lain Jadi itu ya contohnya itu Kemudian untuk hal lainnya gitu, transportasi kita ya Kan untuk memperoleh pendapatan harus menggunakan alat transportasi Kemudian juga untuk belajar, untuk sekolah perlu transportasi Pembangunan rendah karbon bagaimana orang bisa belajar, orang bisa bekerja Namun alat transportasi yang digunakannya seminim mungkin menghasilkan emisi Mungkin bisa menggunakan motor listrik, kemudian anggutan umum yang tentu saja lebih sedikit emisinya dibanding kalau masing-masing menggunakan kendaraan pribadi Saya kira itu sebagai gambaran pembangunan rendah karbon Jadi ya kita meningkatkan aspek-aspek kehidupan kita Tapi emisinya lebih rendah dengan pilihan-pilihan yang ada Saya kira itu guys pada video kali ini berbagi tentang pembangunan rendah karbon Terima kasih sampai ketemu lagi